Yo, what's up teman-teman Kembali lagi bersama saya dengan Bang Korea Hari ini gua ada kedatangan Bintang Camu Ini temen gua, namanya Vita Yes, dia yang Selama ini gua panggil ahli koronavirus Di story IG gua So, hari ini kita bakal dengerin Sedikit tentang koronavirus Dan ya kita denger lah Mungkin ada beberapa hal yang kita Tidak tau tentang koronavirus Yang hanya dia tau Let's get it Oke Vita Kita jangan talaman ya Gara-gara korona kita gak boleh sentuhan Oke anyways Boleh memperkenalkan diri sendiri dulu Kepada teman-teman Halo semuanya, nama gue Vita Dan saat ini gua tinggal di Seoul Korea Udah gitu aja Lu ngapain di Korea Lu ngapain di Korea Ini negara orang lain Lu jelasin Awalnya dateng kesini kuliah Dan sekarang bekerja Jadi begini ceritanya teman-teman Suatu hari gua liat Story IG temen gua si Vita ini Terus dia mulai ngeupdate Story tentang Eh ngeupdate berita tentang koronavirus Itu hari pertama Ya gua kira Mungkin gara-gara beritanya heboh ya Gua kira cuma di upload satu hari doang Tapi hari kemudiannya gua liat lagi Ada berita koronavirus lagi Hari keesokannya lagi ada lagi Dan ini udah berapa lama lu ngeupdate Sebulan mungkin Oke sebulan Hampir satu bulan dia ngeupdate berita Ini punya berita sendiri kayaknya ya Vita bisa jelasin kenapa bisa mulai ngeupdate berita korona Awalnya banget Dulu pas lagi jaman 2015 Ada pandemik MERS juga Atau MERS ya Dulu juga lumayan khawatir Cuma di saat itu informasinya belum banyak Jadi cuma bisa khawatir Tapi sekarang di tahun 2020 Informasi begitu banyak Begitu cepat Sosial media semuanya ngepost Dan kita juga bisa liat Pemerintah Korea very transparent dengan beritanya Jadi selagi gue update berita Why not share ke temen-temen yang Share ke temen-temen Yang belum waspada Atau sadar akan adanya si korona ini Gitu Jadi temen-temen Kalau mau ngeupdate berita koronavirus Di korea atau di seluruh dunia Boleh Follow temen gue ini Udah lumayan banyak orang ya Tau koronavirus Lumayan cepat Spreadnya Menurut lu ini secepet apa sih? Atau mungkin kalau bisa dibandingin dengan penyakit lain? Kalau misalkan untuk penyebarannya sendiri Awalnya banget kan penyakitnya ini muncul kabarnya Dari mulai bulan Desember di China Cuma di China Desember tahun lalu kan? 2019 Cuma di saat itu Katanya ditutupin Belum diketahui banyak orang Nah Kemudian Pas bulan Januari Mulailah Ada berita Kalau ada yang namanya penyakit dengan virus baru Si korona ini Novel koronavirus ya Nah Dari semenjak saat itu Mulai menyebar dengan pesat Nah Di Korea sendiri Gue inget banget Jadi sebelum Chinese Bukan Chinese New Year ya Solal nya Korea Berarti memang benar ya Chinese New Year di Indonesia ya Nah sebelum itu Baru di China yang rame Setelah Chinese New Year itu Solal Tiba-tiba di Korea pun Mulai naik deh tuh Meningkat Nah kalau misalkan untuk dibandingin dengan penyakit lainnya sendiri Mungkin ada yang pernah denger ya SARS SARS Ya S-A-R-S Ya SARS Nah kalau misalnya untuk penyebarannya sendiri Dikabarkan penyakit si korona virus atau COVID-19 ini Lebih cepat penyebarannya Tapi untuk tingkat fatality nya Untuk rate kematiannya Itu lebih rendah Lebih rendah Daripada SARS Daripada SARS Jadi Chance Untuk kena Dan kemudian Vettel sampai Meninggal Itu lebih rendah Dibandingkan SARS Cuma yang bikin khawatir adalah Penyebarannya yang cukup pesat Itu Jadi Jadi sekarang yang jadi mas Apa yang kamu lakukan? Aku baru berburu Oh Tuhan Oh Tuhan Aku baru bisa mencari korea Karena aku bisa mencari korea Terus menurut gue Pandangan gue sebagai orang Indonesia di korea Mungkin Gak begitu jauh dari Pandangan orang korea yang di korea Oke oke Tapi To make it simple aja ya Di korea itu kan Sebenernya Penyebarannya pada saat awalnya Cukup Kondusif Penjagaannya Jadi Agak lama tuh Dari mulai satu Dari mulai satu tuh Gue sempet ngikutin Oh ini orang kemana aja Dua Tiga Sampai sepuluh gue masih kepo Ngikutin orang kemana aja Sampai Tiga puluh Itu masih slow Gue bahkan mulai mikir Oh mungkin penyakit ini Virus ini udah mulai Gak ada Besok gue Mungkin udah boleh keluar tanpa masker nih Nah Tiba-tiba Ada yang namanya Pasien nomor tiga satu Nah Itu dari day gue ya Iya Nah tunggu tunggu Jadi Ini pas pasien Sebelum pasien tiga puluh Eh tiga satu Gue juga merasa Gue juga merasa Kalo keluar tuh kan Kita bisa lihat Orang-orang pake masker ya Hmm 90% lebih pake masker Nah Tapi mulai dari suatu hari Orang-orang yang pake masker tuh baru kurang Karena sudah aman Udah mulai Nah Gue kira begitu juga Sampai ada pasien ketiga satu nih Jadi Pasien nomor tiga satu ini Adalah pasien pertama Di sebuah kota Tiga jam dari Seoul Namanya Degu Oke Nah disana itu Si cewek ini Ini umurnya sekitar 60 tahun Ya Dan cewek ini tuh Dia Tiba-tiba fever Nah Dia pun ke rumah sakit Bukan awalnya Karena dia merasa Oh mungkin gue sakit Kena virus Bukan Tapi dia itu awalnya Cuma sekedar kayak Gue sakit Mungkin gue I gotta get Get a check Bukan Jadi dia ke rumah sakit Karena awalnya Dia terkena traffic accident Jadi dia terkena kecelakaan lalu lintas ya Kemudian dia masuk Opnama di rumah sakit Dan kemudian beberapa hari kemudian Dia merasa kok Fever Gak enak badan Dan karena Simptomnya itu Sudah mulai mengarah ke virus Jadi Health staffnya Medical staffnya Ajuin ke dia Ayo di cek Dan medical staffnya ini Bahkan suruh dia ngecek Sampai dua kali Tapi dia tetep nolak Dengan alesan Gue ini Gak pernah Travel ke luar negeri Dan gue jarang yang namanya Ketemu orang Dia bilang Nah Setelah akhirnya di cek Bener aja Ternyata Dia positif Dengan si Penyakit covid-19 ini I see Dan dia adalah menjadi orang pertama Yang Terjangkit Di Degu Berarti kalo dia gak kena traffic accident Kecelakaan Dan dia gak ke rumah sakit Berarti dia gak tau dong Nah Karena sebelum Pasien 31 ini Gue selalu ngikutin kan Dari 1 sampai 30 ini Pasiennya mereka Gimana Gimana Nah kalo misalnya memang Dia terkena dari orang lain Itu suka ada jelas Karena rutenya Intersect Jadi kayak misalnya Orang A Gak sengaja ketemu dengan orang C Nah mungkin aja Si C ini kena dari A Nah tapi Yang si pasien 31 ini Dia bener-bener misterius Karena Rautnya itu gak bisa di cek Nah Karena dia yang pertama kali Terendus ya Symptomnya Maka dia disebutnya sebagai Maybe patient zero Atau dari awal Dari si Degu ini Gitu Nah Terus semenjak Kejadian si Pasien 31 ini Jadi umumnya itu kalo di Korea Once Positif Lu bakal seperti Di Investigasi Jadi Kemana aja Ketemu siapa aja Kemudian Semuanya di cek Disterilisasi kalo memungkinkan Dan orang-orang yang Mungkin berinteraksi Itu harus di karantina Nah Si dari awal ini Si pasien 31 ini memang Sepertinya kurang berkooperatif ya Hmm Jadi dia itu Gak jujur Hmm Setelah dikorek 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 Akhirnya dia ngaku Oh iya Eee Semenjak dari Eee Sebelum sakit Dia ini sempet ke gereja 2 kali Ah Dan di gereja Katanya dia sempet Eee Worship Untuk selama 1 jam Beribadah selama 1 jam Seperti itu Kemudian Eee Ditanya dong Sama pihak Yang investigasi Gerejanya dimana Karena kan harus di cek Karena kita tahu sendiri Kalo ibadah itu Gak mungkin dia satu orang Sama pastor Iya Pasti You have a lot of worshipers together Ya kan Nah Jangan bilang gereja ini Gereja Shincheonji Betul Eee Shincheonji Jadi awalnya tuh Eee Mungkin Shincheonji ini Untuk gue yang Forenek disini Juga maksudnya Kita gak kenal ya Tapi ada satu istilah Yang a bit familiar Istilahnya itu Namanya Saibi Hmm Saibi Itu adalah kata korea Gimana Eee Kita pakai Untuk Eee Aliran-aliran sesat Jadi Misalnya Eee Mereka pakai Alkitab Tetapi Ujung-ujungnya tuh Bukan Bukan percaya dalam Tuhan Yesus Atau Tuhan Tapi Malahan seorang manusia Yaitu pastor mereka Mereka Sesat Sesat The way they worship The way mereka Melakukan Seremoni Misanya itu Berbeda Itu yang Membuat Kemungkinan besar Kenapa Si Corona ini Virus ini Bisa menyebar cepat Di gereja itu Gitu Jadi Jadi Gimana Cara mereka beribadah itu Gimana Jadi Ada Beberapa Karakteristik ya Karakteristik Gimana mereka beribadahnya Jadi contohnya Dalam sekali beribadah Yang dateng itu Bisa Banyak banget Bisa ribuan Itu satu Dan kedua Mereka itu duduknya Bukan seperti di gereja biasa Yang bangku Bench Lu duduk rapi gitu Tapi mereka duduk di lantai Dan Rapi banget Jajarannya Dan mereka Jarak satu sama lain Di kanan kiri Depan belakangnya Yang Less than 5 cm Berarti deket banget ya Deket banget Dan setiap pasturnya Ngomong satu kalimat Dia bakal bilang Amen Oke Fit Jadi setau gua Coronavirus itu tersebar Dengan cara Dengan tiga cara First Airborne Itu lewat udara ya Udara Terus kedua Droplet Itu mungkin dari Batuk Cairan Batuk Nah dari mulut kita ya Ketiga Contact Contact Mungkin untuk Clarify sendiri Seperti yang tadi Bung Korea bilang Ada tiga Nah untuk yang pertama Airborne Sampai saat ini Belum ada Sebuah statement Yang mendukung Kalau si virus ini Adalah Airborne Oh belum Belum ada Belum ada Jadi this virus Is not Airborne Nah Tapi kebanyakan Kebanyakan berita Atau mungkin dari Ya Berita-berita dari dokter Itu mereka bilang Ada Airborne Bukan Airborne Tapi ini Ini mungkin banyak Teman-teman sekalian Teman-teman sekalian Teman-teman sekalian Yang miskonsep ya Jadi Instead of Airborne Dia tuh bukan di udara Yang bakal hidup Misalkan Oh bukan 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 Kalau Airborne itu Artinya itu Jadi Ada virus Yang hidup di udara Dan bakal bisa pindah Ke tempat lain Itu namanya Airborne Tapi Kalau misalkan Mungkin dari Salah pengertiannya adalah Dia itu Transmitted Through close contact Atau contact Kenapa close contact Walaupun gak nyentuh bisa Karena Ketika satu orang Yang terkena virus itu Dia batuk Saat kita batuk Kita itu mengeluarkan Cairan droplet Luda Tetesan Saliva Ya ludah Yang mengandung si virus Nah Jorok Nah Si Cairan Ini Saat kita batuk Atau bersihin Dia ini Seperti spray Erosol namanya Jadi dia bakal Berbentuk Kayak semprotan bygone gitu ya Iya Dia bakal Berbentuk cairan super kecil Mungkin kalau kita Dengan kaset mata Mungkin gak keliatan banget Tapi itu dia kecil-kecil banget Cairan Dan dia di udara tuh Bisa mungkin Bisa satu meter di udara Begeraknya Nah Inilah Yang kenapa Kita Dibilangin Kalau misalnya kita sakit Kita harus pakai masker Kenapa? Kita gak mau Droplet itu Cairan yang Erosol itu Untuk Berpindah Ketempat Lain yang deket dengan orang sakit itu Karena otomatis Misalkan gua sakit Dan gua batuk Droplet ini Kalau kita sedekat ini Kemungkinan besar Droplet ini Bisa sampai ke Mungkin Hidungnya Bungkorea Atau mungkin matanya Atau mungkin mulutnya Kalau misalkan Dia pakai masker Saat itu dia aman Tapi bisa aja Si aerosol droplet itu Ketangan dia Atau ke permukaan Jadi ada beberapa Statement yang mengatakan Dia pun Si virus ini bisa hidup di permukaan Mungkin beberapa hari I see Dan kalau misalkan ada di tangan lu Which is also permukaan ya Dan gua pegang hidung gua Atau mata gua Atau mulut gua Atau gua makan dengan Tangan Tangan yang ada Makan nasi pandang gitu Misalkan Jadi intinya Ketika cairan si Erosol dropletnya itu Masuk ke Tubuh seseorang Melalui yang Ya fluid opening juga ya Mulut, hidung, atau mata Nah itulah Yang dinamakan Close contact transmission Kita pakai masker Bukan hanya untuk Lindungi diri kita sendiri Dari pasien Yang Bisa aja di sekitar kita Tetapi Untuk melindungi orang lain juga Jadi di Korea tuh kayak gini Kalau lu gak pakai masker Lu pasti dipelototin orang-orang Kenapa? Dan gua bilang sih You deserve it You deserve it Kenapa? Karena Walaupun lu kira lu Sehat Walaupun lu kira lu sehat Bisa aja Betul Bisa aja Lu punya virusnya Dan lu lagi batuk Walaupun lu gak batuk Lu ngomong pasti lu udahnya keluar dong Ya kan? Jadi itu adalah salah satu Cara Cara penyebaran Virusnya Ya kan? Jadi Walaupun lu kira lu sehat Lu masih harus pakai masker Biar Biar Kita bisa melindungi orang lain juga Terus ada satu lagi nih teman-teman Teman-teman? Terus ada satu lagi nih teman-teman Gua gak kira Virus ini separa itu Kenapa? Kana 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 Kana